Dari informasi lainnya saudara, petugas Dinas Sosial Jawa Timur melakukan evakuasi delapan penderita gangguan jiwa yang terpasung di Kota Kediri. Mereka dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa agar mendapatkan perawatan khusus. Setiap harinya, Abidin menghabiskan waktu di ruangan sempit yang minim cahaya di Kelurahan Banaran Kota Kediri. Badan Abidin terpaksa diikat oleh tali tampar oleh keluarganya. Keluarga mereka mengikat Abidin sejak 15 tahun yang lalu dengan alasan mengalami sakit gangguan jiwa. Abidin kerap kali mengamuk dan kabur dari rumah. Mengetahui hal itu, petugas langsung melakukan evakuasi. Abidin dievakuasi oleh petugas Dinas Sosial untuk mendapatkan perawatan yang layak. Tak hanya Abidin saja, total ada delapan orang dalam gangguan jiwa yang terpasung di Kota Kediri. Delapan orang tersebut saat ini telah dievakuasi. Kita melakukan pembebasan pasung di wilayah Jawa Timur, 32 kabupaten kota. Salah satunya adalah Kota Kediri. Hari ini kita membebaskan kurang lebih delapan orang. Salah satunya Pak Abidin ini, itu sudah dipasung selama 15 tahun. Dia mengalami kondisi penyakit penyertanya, leukemia, plus HB-nya sangat rendah. Sehingga sangat riskan banget. Nanti akan kita rehabilitasi sosial selama kurang lebih 3 sampai 9 bulan. Di sana nanti saudara Abidin akan diberi keterampilan dan pembinaan mental spiritual juga didampingi oleh tim psikologi kami. Dinas Provinsi Jawa Timur sendiri mencatat masih ada 6 ODGJ di wilayah Kota Kediri yang terpasung. Rencananya, petugas akan secepatnya membebaskan penerita ODGJ tersebut untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur